Jadilah Pancasila, aku telah pendukungmu Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu Halo guys, ketemu lagi dengan aku di Studio Buru Apa kabar kalian semua? Hari ini aku ingin menjelaskan tentang Buru Garuda Sebentar lagi 17 Agustus ini Jadi kita semua harus tahu apa sih filosofi dari Buru Garuda Yuk, denganku Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tahu dengan Buru Garuda Kira-kira Buru Garuda itu mitos atau tokta? Jadi guys, Buru Garuda itu kalau di dunia nyata itu diduga seperti burung elang Jawa Karena ada kemiripan pada jambulnya Tapi saat ini hanya tersisa 600 ekor burung elang Jawa Karena burung elang Jawa itu dalam 2 tahun dia berkelur hanya 1 biji Sayang sekali ya guys, makanya kalau burung elang Jawa itu kita harus lestarikan Burung elang Jawa juga merupakan burung yang setia Mereka hanya punya satu pasangan sampai akhir hidupnya Apalagi ditambah mereka hanya bertelur 2 tahun sekali Tapi yang paling berperan pada kelangkaan burung ini adalah perburuan manusia Oke, sekarang kita kembali ke kisah Garuda dan Indonesia ya Jadi teman-teman kalian harus tahu apa asal dari lambang Garuda itu Berawak dari sayang bara yang dibuat oleh Presiden kita Soekarno Dan pada sayang bara itu Presiden Soekarno tertarik dengan rancangan Sultan Hamid II Dia membuat sebuah gambar burung Garuda sampai sekarang menjadi lambang negara kita Pada suatu waktu Presiden Soekarno ingin mencari sesuatu yang dapat menggambarkan jati diri bangsa Indonesia Dia pun kemudian tertarik pada rancangan Sultan Hamid II yang berbentuk burung Garuda Menurutnya rancangan milik Sultan Hamid II tersebut sesuai dengan jati diri negara bangsa Indonesia Yakni kehindu-hinduan dan kebudabudaan Garuda adalah salah satu tunggalan Dewa Wisnu dalam agama Hindu Setelah dilakukan dua kali penyempurnaan Maka jadilah lambang Garuda seperti sekarang ini Jadi teman-teman burung Garuda itu memiliki simbol-simbol yang menandakan tentang bangsa Indonesia kita Berikut aku jelaskan apa aja simbol-simbol yang ada di dalamnya Jumlah bulu burung Garuda Pancasila Melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 helai bulu pada sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai, dan 45 helai bulu di leher Yang artinya tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 Di tengah badan Garuda ada perisai yang melambangkan bagian dari senjata Dalam perisai terdapat lambang-lambang yang dikenal masyarakat Indonesia sebagai Pancasila Yang merupakan dasar negara Indonesia Burung Garuda juga sedang menggenggam pita besar Bertuliskan Bineka Tunggal Ika Bangsa kita bisa ada sampai saat ini karena terus mempertahankan semangat Bineka Tunggal Ika Sebuah jati diri bangsa Indonesia Indonesia haruslah kuat seperti burung Garuda yang besar, kuat, agung, dan berjaya Nah itu tadi teman-teman Kejelasan tentang burung Garuda Sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus Ingat, Indonesia harus tetap berjaya dan merdeka Tolong lihat di video ini Sampai depan